Intro Assalamualaikum Emosi saya bang Peserta Suji One X selama ini marah-marah terus Saya selama ini diem-diem aja nih bang Karena saya pegang omongan bang Radit Komedian yang baik adalah komedian yang menggunakan jeda Jeda Bang mereka ini rio dumatubun Nope gilang marah-marah tiap minggu Nilai tertinggi Rio dumatubun dari awal show Dia bilang dia satpam kerja di rumah lewat zoom Isi layar semuanya satpam Satpam, 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 satpam Mana jedanya Harusnya ada jeda kan Satpam Satpam, satpam, satpam Satpam Lagian satu layar isi satpam kenapa kau marah Kan wajar temanmu semua loh itu Kau boleh marah kalau satu layar itu isinya maling Jadi maling, 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 maling satpam Kau sendiri satpam itu dikeroyok maling Nope bang Nope bang, nope juga marah-marah Perkara ibunya masak tempe Marah-marah Marah-marah Harusnya kan dia bersyukur setidaknya dia bisa makan Kan Banyak orang-orang di sana tuh yang di luar gak bisa makan gitu Sampai mereka rela-rela terpaksa harus jadi maling Buat apa? Buat masuk Jumnya Rio Buat masuk Jumnya Rio Sampai gilang bang Duraka marah-marah Katanya dia diserang butitin, 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 butitin Mana? Panc lainnya Bukan bang, tadi malam saya abis nonton cerama bang Dibilang orang yang marah-marah itu dalam tubuhnya ada iblis Ih ngeri Maksudnya Abis nonton saya curiga bang Jangan-jangan selama ini Gilang itu sebenarnya Naruto Karena Naruto itu dalam tubuhnya ada iblis dan dia sudah tidak punya ibu Berarti, berarti bapaknya Gilang bukan Kuli, Hokage Semua, semua suci One X marah-marah semua Saya sampai takutnya begini, alumni-alumni suci sebelumnya itu Biasanya nih, ditawarin film Main film tuh Takutnya kalau suci One X ditawarin film Terus dibutuhin yang karakter marah-marah Siapa yang mau dipakai gitu, semua marah-marah Kita ambil satu film deh, film Tinggelamnya Kapal Van Der Wits Disitu ada tuh, Hayati sama Jainuddin Jainuddin marah-marah Hayati Lupakah kau siapakah diantara kita yang kejam Bukankah kau yang telah berjanji ketika saya diusir oleh ini Mamamu kerana saya, orang hina Dihina tidak tulen menang Kapal Enak kan Karena apa? Karena Hirjunot Ali yang mainkan Coba Riyodumatubun Hayati Satpam, 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 Satpam Hayati juga Kok Satpam? Ya Satpam Apaan gitu? Marah-marah semua Suci One X tawa pemir satu bangsa Elah, sudah diganti Marah pemir satu bangsa Sekian uang saya Ali Akbar Wow Wow Ali Akbar Dadit, aku tanya kalau mau komentar duluan Silahkan Apa yang mau dikomentarin dari seorang Ali Akbar nih Keren banget Ali Akbar Wow Gila-gila Aku suka hair stylenya itu Yah, tetep hair stylenya Udah dikasih passion juga Aku tetep baliknya kayak gitu juga Enggak penulisannya itu bagus Pembawaannya oke Panslinnya kena semua Dan Aku rasa dari ketiga peserta tadi Kamu paling keren deh Terima kasih Mas Dorit Udah itu aja Oke silahkan mau di siapa duluan nih Maaf ya tadi Gua ampe dibentak loh tadi loh Ali Akbar loh Bang, waktu ini Enggak tapi itu Aduh lucu banget Lucu banget Gua dari awal lu ngebuka soal Harusnya lu seneng ketemu Satpam semua Kalo isinya maling semua terus lu sendirian Baru tuh lu marah-marah Maling 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 Satpam Lu Satpam satu-satunya Aduh gua lucu banget dah Enggak 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 ada yang bisa gua Bahas lebih dalam lagi dari sisi teknis Karena gua menikmati secara pertunjukan Terima kasih udah bikin gua ketawa sepuas barusan tadi Tapi ya udah dari gua oke Terima kasih banyak thank you ya Terima kasih banyak Terima kasih Pak Panji Jangan Abdul Jangan Abdul nih Ali Akbar ini no debat udah Dan kunci dari semua jokes lu itu adalah di awal lu pinter banget ya Lu sengaja apa nggak sengaja ya Karena lu bilang mana jedanya Itu yang Kata-kata itu yang bikin semua punchline itu jadi lucu gitu Mana jedanya lu ganti-ganti tuh Mana Satpamnya Mana punchline nya gitu Mana ini itu Lucu banget gitu Dan merespon kita berdua yang lagi asik sendiri juga lu Lucu ngeresponnya gitu Udah keren banget lah no debat pokoknya lah Ali Akbar Radit Ya gua berasumsi lu pasti ngerti maksud gua soal jeda Cuman emang lu pengen mainin aja Karena apa yang lu lakukan barusan Adalah contoh penggunaan jeda yang paling sempurna Sebagai seorang penampil Apa yang lu lakukan hari ini menunjukkan kedewasaan seorang stand up comedian juga Karena kadang-kadang kalau masih baru brogi dan lain-lain Kita jadi lupa ngasih nafas diantara bit-bit kita Untuk ngasih sebuah garis bawah dan penekanan Jadi anda ini sombong sebenernya Waduh Jadi kayak mau ngasih liat gini lu cara memakai jeda yang baik Parah sih Oh itu maksudnya Ya udah pemarah sombong Parah itu Lu punya jimat juga ya Waduh Parah banget Ya jadi menurut gua Gua nggak nonton lu minggu lalu sih Tapi dari sebelum-sebelumnya gua liat mungkin ini yang terbaik Itu aja Ya thank you Ali Terima kasih banget Oke terima kasih banget buat Ali Akbar Thank you Ali Akbar Thank you Thank you Thank you